Alhamdulillah Saya juga pengen tahu ya Ibu juga pengen tahu Bapak-bapak di sini Ada gak sih di dalam Al-Quran Atau dalil-dalil Ya Dimana Allah Yang menyuruh umat Khususnya adalah Umat muslim kita Untuk Berkrisis Dengan Allah Dengan yang benar dan baik Sila Baik Terima kasih Hadirin Tentang Mata'ala Para pemirsa Satukan Sab Indonesia Dimana pun Tidak berada Ternyata di dalam Al-Quran Dari Surah Sauf Ayat 10 Sampai ayat 11 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Juga menjelaskan Tentang bisnis Dengan redasi Tijau Bahkan Dijelaskan Ditantang Diberikan Bukti oleh Allah Hai orang yang Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mau tidak Saya berikan Bocoran Saya kasih Rahasia Bahwa Kamu Pasti Tidak akan Disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan siksa Yang pedih Yaitu dengan Berbisnis Dengan cara Yang baik Diantara yang Berbisnis Dengan Allah Karena beriman Kepada Allah Melakukan sesuatu Karena Allah Berjihad Dengan hartanya Dengan hartanya Dengan jiwanya Juga Karena Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Bismillahirrahmanirrahim Ya Ayyuhalladzina Aman Hai orang-orang Yang beriman Yang disuruh Orang yang beriman Di dalam kitab As-Sofadiyah Ibn Taimiyah Menjelaskan Siapa sih Orang yang beriman Orang yang beriman Itu ciri-cirinya Lihat Memperoleh ketenangan Jiwanya Nikmat rasanya Saat melakukan Amal kebaikan Bukan dia Sengsara Untuk justru Semakin senang Semakin bahagia Dia bersedekah Bukan miskin Makin kaya Orang yang beriman Memperoleh Yang namanya Lezat Lezat itu Apa bahasa Indonesia Manus Apa news ya Manus Lazis Lezat Ni'mat Lezati Apa sebabnya Waya tahu Muminu Nabi Zikrillah Ingat kepada Allah Nggak usah jauh-jauh lah Ingat Nggak dulu Ibu-ibu lagi Waktu baru Nika Yang teringat Adalah Suaminya Mau Teringat Suami Semuanya Termasuk Darmor bisnis Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Diantaranya Ternyata Kalau kita Mau tahu Apakah kamu Mau dikasih tahu Yaitu Ternyata Berbisnis Yang tentunya Dijauhkan oleh Allah Dari siksa Diantaranya Beriman kepada Allah Dan Rasulnya Dan melakukan Segala sesuatu Karena Allah Masak nasi Karena Allah Menyiapkan Makanan Dengan ikhlas Rasanya Nekmat Sampai Suaminya Keluar air mata Emang kenapa Ya Karena Harus Dengan masaknya Dengan cinta Pada dalam Artinya Kok asin Banget Tapi jangan juga Gitu Ustaz Bener gak Bapak ini Masak Ternyata Biasanya Kalau bisa Ayah Buddha Di sini Masakannya Bisa Semua Enak Pokoknya Masakan Padang Lewat 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 Bisa 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 Terima kasih.